Di video sebelumnya, saya mengadakan perjalanan dari kecamatan Selogiri menuju kecamatan Pirtomoyo di kabupaten Monogiri. Videonya, cek di deskripsi ya. Sebelumnya, silakan subscribe dulu pagi yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan perjalanan saya menjelajah indahnya Indonesia. Singkat cerita, di video ini saya sudah sampai kecamatan Pirtomoyo dan akan melanjutkan perjalanan menuju kecamatan Jatiroto. Sebenarnya ada yang minta dilewatin Pirtomoyo. Itu kalau kita lihat di sebelah kanan ada batu yang kayak tower, yang kayak berdiri itu. Gak kelihatan kalau dari kamera mungkin di video. Itu adalah batu adeg yang ada di Batu Warno. Jadi ini Pirtomoyo, sementara sebelah selatan itu adalah Batu Warno. Itu tak adepin kanan. Tapi aku bahaya. Itu lho batu adegnya. Nah, nanti tak lingkarin kalau kelihatan insya Allah. Wess. Jalannya udah dicor juga ternyata. Alhamdulillah pembangunannya lancar. Waduh, tapi ini cor-corannya kok tengahnya bolong. Bisa terprosok nanti motornya. Kita balap. Barisan mobil-mobil ini biar pemandangan ke di depan gak terhalang. Oke, sip. Pirtomoyo. Waduh, bapaknya nyebrang. Ini kelurahannya mana ya? Desainya mana ya ini? Hati-hati. Peralih hancor dan aspal. Oke, tapi masih halus juga. Tirtomoyo. Ini aku sampai di... Kelurahan Sendangmulyo. Kecamatan Tirtomoyo, Monogiri. Cukup lengang jalannya. Warung Sotombah Uti. Kiri jalan. Yang mau nyutuh kalau pas mau ke kayangan. Ini masih arah ke kayangan. Aduh. Ada putik di kanan jalan. Rasanya kok kayak baru pertama kali lewat sini ya? Arjo Sari. Bener gak? Aku baca tulisannya itu Arjo Sari. Arjo Sari itu nama kelurahannya berarti. Ngarep mbaknya gak pake helm. Hati-hati mbak. Tebut juga lho. Kalau aku pelan-pelan aja. Nah, ini arah ke kayangan ternyata. Oh, dulu aku sampai sini berarti ya. Sudah pernah ya. Ini belok kanan tuh kalau mau ke kayangan. Daerah Delepih. Wah. Daerah kayangan itu kan. Dulu pertapaannya Raja Mataram pertama. Yaitu Panembahan, Senopati. Sebelum jadi Sultan Mataram. Di sana itu banyak orang-orang ritual. Tapi temannya emang enak buat nyepi loh. Nyepi. Buat mencari kedamaian, ketenangan. Museum Pusaka Meteorit Peradaban Kuno. Wow. Sebelah kiri tadi. Udah tak pelanin ini. Ini kelurahan Tertomoyo ini. Ada pembesin juga ternyata. Kalau ini baru pertama kali aku kesini lho jadinya. Ternyata seperti ini. Pusat Kecematan Tertomoyo. Kelurahan Tertomoyo. Ini ada bengkel, hunda, cahaya, sakti, motor. Ini ada masjid agungnya. Masjid agung Tertomoyo. Bank BRI. Ini pasar kayaknya ini. Pasar Tertomoyo ya. Oh iya. Pasar Tertomoyo bener. Jadi tuh aku gak apa ya namanya ya. Kalau aku ngomong tuh bisa dikoreksi lho. Dulur kalau salah lho. Ini pasar Tertomoyo. Soalnya ada tulisannya ini. Kadang-kadang tuh aku juga cuma ngira-ngira. Ini kira-kira ada di mana. Jadi ngomong. Ya itu kalau aku salah tolong dibenerin. Kayak pas dipacitan dulu itu aku bilang kecamatan Jeruk. Ternyata kecamatan Jeruk gak ada. Jeruk itu kelurahan. Kalau camatannya bandar. Soalnya di Google Maps tulisannya jeruk. Kan gede tulisannya. Jadi gede aku kira itu kecamatan. Nah ini aku baru pertama kali lewat sini. Nanti seperti apa jalannya. Masih mengira-ngira. Di depan masuk desa. Desa Hargantoro. Selamat datang di desa Hargantoro. Bulanun. Ini pertama kali saya lewat sini. Desa Hargantoro. Wah ini pemandangannya dikelilingi perbukitan. Yang keren sekali. Rasanya kayak. Bukan di Monogiri loh ini. Di kanan gunungnya ada sawah juga. Keren banget. Ada pak tani-bub tani yang sedang. Menanam. Ini masuk masa tanam. Waduh keren sekali. Suasana desa yang sebenarnya. Sawah gunung. Sangat asri di sini tulur. Indah sekali pokoknya. Tertomoyo. Ini kayaknya udah mulai masuk. Kawasan perbukitan lagi. Ini di kanan gunung. Di kiri gunung. Di tengah-tengahnya jalan. Waduh udah naik. Ini jalannya mulai menyempit. Moga-moga nggak ekstrim. Dan cuacanya akan tetap terah. Oke lor. Ini masuk desa Wiroko. Kecamatan Tertomoyo. Tirisan Kulon. Waduh ini jalannya udah mulai berkelok. Kas perbukitan. Di kanan itu kayaknya perbukitan udah masuk pacitan. Nanti mungkin. Mungkin dulu ya. Arah Sukoharjo dilepih. Jadi kalau mau ke kayangan juga bisa lewat sana mungkin. Ini jalannya cukup sempit. Jadi kalau dulu itu bis besar yang nyangkut ya. Di tanjaan... Apa naa... Tunggangan. Gunung Tunggangan. Sempat rame dulu. Entah kenapa alesannya nggak tahu. Aku lupa. Nah itu di depan masuk desa lagi. Desa kiri. Rejo Kulanun. Assalamualaikum. Jalannya walaupun nggak terlalu luas. Tapi mulus. Cukup mulus untuk dilalui. Wah, buriku. Ada dua motor. Silahkan balap aku dulu. Hati-hati tapi jalannya sempit dan berkelok-kelok. Giri Rejo. Giri itu artinya gunung. Rejo itu artinya mungkin sejahtera. Daerah pegunungan yang sejahtera. Aminlah ini dalanya turun dan berkelok harus hati-hati. Ini kalau hujan serem ini sepertinya. Dan di depan itu ada hamparan perbukitan lagi. Sampai di Jobot Kidul. Desa Giri Rejo. Ini jalan Tertomoyo Jatiroto. Di depanku itu arah utara juga kawasan perbukitan. Jobot lor. Dusunnya. Tanggul Naga Raksasa. Mana itu? Besok kita cari tahu. Tapi ini lewat dululah. Kan baru pertama kali melihat kondisi jalannya kayak gini. Ini wajib dicari tahu. Ini sekilas kayak dikelilingi perbukitan kan gak ada jalannya di depan sana. Itu. Kayak kiri gunung. Depan gunung. Di kanan ketutupan. Oke. Depan itu ada desa-desa. Hergorjo. Eh tapi milik kiri. Kirain masuk Gapuro tadi. Nah ini udah mulai memasuki kawasan perbukitan. Apakah jalannya ekstrim? Semoga saja tidak. Tuh. Pantap sekali Rek. Dusun Sambeng. 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 Tati peluang. Letter S. Mencolot. Ini dimana ini? Hati-hati banyak tikungan yang cukup tajam di sini. Ini pelangnya juga milok-milok. Masjid Baru Salam. Bamban Kiri Rejo. Dusun Bamban. Belok-belok. Tati ini dukungan tajam. Kelakson dulu. Oke. Alhamdulillah cuatannya cukup cerah lor. Belok-kiri lagi. Ini nanti akan ketemu lagi di jalan utama Wonogiri-Ponorogo. Wah tapi udah masuk kawasan perbukitan nih. Jalannya. Mulai menanjak. Sip tenang. Baru pertama kali lewat sini. Jalannya turun lagi. Menembus perbukitan ini. Tirtomoyo Jatiroto. Ini kayaknya habis hujan juga. Tadi. Mungkin pas aku sampai di bukit pelirian tadi hujannya. Tihati di sini jalannya sempit. Kalau ada mobil cukup mengagetkan juga jadinya ya. Itu depan ada topper. Mungkinkah itu adalah pusat kecamatan apa ya. Kayaknya enggak. Ini masih Tirtomoyo atau udah masuk ano ya. Jatiroto ya. Ini belok kiri. Masih Tirtomoyo. Dusun Pengkol. Aduh. Jalannya sepi sekali dulur. Enggak ada truk. Enggak ada piece. Jadi nyaman untuk dilalui. Cukup mulus juga loh ini. Masuk desa selanjutnya. Desa Genengherjo. Aduh bebek ini tengah andalan. Mungkir baik. Mungkir baik. Oke. Maukah aku ulangi lagi. Ini desa Genengherjo. Uh. Ke kanan ada jalan bagus. Ke arah pacitan kah? Tak tahu aku. Tapi ini lurus saja. Sepertinya aku mulai mendekati kecamatan Jatiroto. Uh. Jalannya akan menanjak di depan sana. Seperti apa? Di depan hambaran perbukitan menanti. Wow. Aduh. Aduh. Sepi sekali jalannya. Walaupun di siang hari bolong. Benar-benar nyaris. Enggak ada kendaraan lain yang melintas selain aku disini. Mungkin karena terlalu menanjak. Sehingga truk bis enggak berani. Nah itu ada baru ada motor satu lewat. Harus hati-hati tapi lewat sini walaupun sepi. Habis hujan juga. Wah ini. Ada tulisan selamat jalan. Itu selamat jalan kecamatan Tertomoyo atau desanya ya. Apa desa Genengherjo ya. Waduh ini. Jalannya kecil sekali. Mungkin ini adalah lokasi bis gede itu. nyangkut lor. Disini paling bener enggak ya. Itu dulu. Soalnya tanjak banget lor ini lor. Ini aku gear 2. Aku kurangi gear 1. Wuh. Wuh iya ini tanjak banget. Nikung juga. Mantep tenan. Wuh. Wuh iya. Dulu bis itu nyangkut disini. Gelas aja. Jalannya kecil dan berkelok kayak gini. Kelokannya juga tajam. Enggak semua pengendara bisa lewat sini. Aku naik motor aja. Waduh. Mesti gear 1 ini. Ini tanjaannya. Waduh. Ini letter V. mantep tenan. Wah. Masihkah? Waduh. Ada lagi keloan. Baru pertama lewat sini nih. Itu sampai rambunya aja baru pertama kali aku lihat. Yang kayak gitu. Tikungannya tajam dan tanjanya tajam. wastafirullahaladzim. Ih. Ih. Menanjak tajam. T. Menanjak tajam dan menanjak terjal. Dan tikungannya tajam. Ini udah masuk daerah tunggangan kah? Ka'nya udah. Selamat jalan tadi itu mungkin adalah selamat jalan kecamatan Tirtomoyo dan udah masuk kecamatan Jatiroto. Mungkin loh ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Ini. Aduh. Digungan lagi. Masya Allah. Huh. Sepertinya udah berakhir. Just. sangat tenang sekali. Sangat cepi sekali. Tadi bisa dilihat hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Wah ada mobil juga ternyata. ini jalannya kecil banget loh. Dulu ada bis gede lewat sini tuh kok bisa sih ya. Sekarang turun. turunnya juga curang sekali. Aduh. 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 Kalau hujan. Aku lebih takut menurun daripada nanjak. Tarawan slip. Aduh. diuntung pakai. Aduh. Kok turunannya kalau gini. Aduh. Untung gak pas. Pas-pasan. Sumpahki. Ngeri banget. Lur. Aduh. Aduh. Iya. Turunannya ngeri. Aku berdoa agar jangan sampai slip roda belakangnya terutama. Pantas yang lewat dikit. Bu ini bener-bener tanjaan yang hahaha eh atau tanjaan turunan yang apa ya konstan turun belak turun belak turun belak nah ini udah mendingan Alhamdulillah menarik juga ini oke udah kelilipen masih menurun juga jalannya di depan kayaknya pemandangannya akan terbuka waduh tanja apa apa turunan curam lagi sekaligus tikungan tajam hati-hati daerah rawan longsor dan pohon tumbang tapi gak separah tadi yang belok 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 turun 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 masih belum ada tanda-tanda peradaban lagi hahaha memang seru lewat jalan kayak gini ini baru pertama kali ini menarik juga untuk dijelajah gear 1 aja kayaknya turunannya curam ini dan konstan itu depan dataran rendahnya udah kelihatan di rim dikit-dikit oh gak begitu tapi ini aku setel gear 1 aja karena gak tau nanti kondisi jalannya gimana takutnya tuh kalau tau-tau belok tajam dulu tambah lah 1, 2 kurangi jadi satu lagi oke oh masih turun hahaha bismillah 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 dengerin dengerin suara mesinku bener-bener mengandalkan rim mesin wah atau letter S lagi aduh enggak bu oke mantep ini udah ada rumah-rumah jadi kan kondisi jalannya udah gak begitu ngeri oke ini pilih kiri ah udah gak sampai di bawah ini Alhamdulillah kita lihat ini ada bangunan pemerintah SDN1 Ngelo Jatiroto Desa Ngelo Ngelo atau Ngelo hahaha udah Jatiroto beneran yes udah Masjid Alhuda jalan yang cukup sulit udah terlewati tadi itu gunung tunggangan tadi ini aku meninggalkan Desa Ngelo kecamatan Jatiroto jadi masuk Desa apa ya selanjutnya ada kali lagi jalannya naik lagi sekarang udah ada kendaraan cukup banyak satu yang positif adalah kondisi jalannya tadi cukup mulus jadi gak ada yang rusak parah Alhamdulillah ini udah gak sampai bawah otomatis jalannya udah makin bagus tuh tapi depannya rame ini ada Desa Songgrong kecamatan Jatiroto Desa Songgrong betul ya tadi tulisannya kayaknya itu soalnya loh ini kemana ini sini aja wah kaget tenang oh iya ralat lur desanya tuh Sanggrong bukan Songgrong Sanggrong pakai A depannya jadi tadi kurang cermat dalam melihat tulisannya ini udah ada truk tergede selamat jalan selamat jalan meninggalkan Desa Sanggrong berarti ini waduh percabangan tapi kayaknya jalan utamanya belok kiri udah ngebut ngebut berarti oh depan itu kayaknya udah sampai di jalan utama Wonogiri Ponorogo yes Alhamdulillah kayaknya loh soalnya hawa-hawanya tuh udah terasa iya toh ini pasar Jatiroto oke terus jalannya tuh mana ini pasar Jatiroto ini kantor lurah Jatiroto nah ini kantor kecamatan Jatiroto ini pusat kecamatan Jatiroto oh berarti ralat belum sampai di jalan utama Wonogiri Ponorogo sorry sorry hahaha ini pusat kecamatan Jatiroto SMP negeri 1 Jatiroto sebelah kanan masuk sana benar bentar mau lihat google maps dulu betul gak ini ke arah utara kehilangan arah aku bingung oh ternyata bener lor ini jalan ke arah utara kalau lurus nanti aku akan sampai di kecamatan Jatis Rono Wonogiri ini kan Jatiroto penasaran nanti akun judulnya munculnya itu dimana ya jadi ini adalah jalan yang menghubungkan kecamatan Jatis Rono dan Jatiroto jadi dari Jatis Rono Jatis Rono itu kan dilewati jalan utama Wonogiri Ponorogo dari arah timur ke barat jadi terus ada pertigaan ini yang ke arah selatan Sukorejo desanya Sukorejo mungkin soalnya cuma ada tulisan Sukorejo Sukorejo gak ditulis Dusun atau desa itu semoga saja bener selamat jalan berarti ini masuk mana ya awas ini tegungan ke arah kiri belok anding dan sedulur sedulur semua ini aku udah sampai di kecamatan Jatis Rono Wonogiri di depan sana akan ada jalan utama Wonogiri Ponorogo itu dia udah kelihatan yes ini adalah pasar Jatis Rono oh ternyata jadisnya tembusnya itu disini ini dia jalannya itu kalau kanan adalah menuju arah Ponorogo kalau kiri adalah menuju kota Wonogiri ini dia oke belok kiri jalan Jatis Rono Sidoherjo oke karena tadi itu perjalananku dari kecamatan Tirtomoyo terus Jatiroto sampai kembali ke jalan utama Wonogiri Ponorogo ini udah tuntas maka videonya cukup sampai disini ya sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati